Bang, apakah Godzilla vs Gigan Rex adalah Godzilla Junior yang ada di era Heisei? Bisa jadi, karena di awal film pendek Godzilla vs Gigan Rex tersebut, ada adegan yang sama seperti akhir film Godzilla vs Destroya 1995, yang dimana waktu itu Godzilla Junior bangkit kembali setelah dikalahkan oleh Destroya. Adegannya sama persis seperti yang ada di film pendek Godzilla vs Gigan Rex ini. Ditambah lagi ada narasi yang disampaikan oleh Miki Sagusa, karakter terkenal di era Heisei, yang dimana dia mengatakan bahwa terakhir kali kemunculan Godzilla ini adalah seperempat abad yang lalu. Yang artinya mengarah ke film-film era Heisei sejak baby Godzilla sampai Godzilla Junior muncul. Yang artinya, kemungkinan besar Godzilla yang ada di Godzilla vs Gigan Rex ini adalah Godzilla Junior yang sudah dewasa. Walaupun, sutradara film pendek ini yaitu Takuya Uenishi gak pernah mengkonfirmasinya. BTW, film pendek ini resmi dari Toho ya guys. Karena sutradaranya menang kontes film pendek Godzilla yang diadakan Toho sebelumnya.